Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhanatika Pada video kali ini Saya akan bikin resep keripik pisang Yang gurih dan simple banget ya Bikinnya, gak ribet Dan cuma pake 3 bahan aja Ikuti video yang saya leseh ya teman-teman Biar tau cara bikinnya Dan jangan lupa dukung channel kami Dengan cara like, subscribe, komen Dan share dan ikuti video ini sampai selesai ya teman-teman Untuk bahan-bahannya Disini ada 2 sisir pisang kepok Yang udah tua tapi belum mateng ya teman-teman Yang udah dibuka kulitnya Dan direndam menggunakan air bersih Dan kita cuci dan kita rendam lagi Gunanya biar pisangnya gak hitam Dan ada margarin boleh pake merek apa aja Dan minyak goreng Disini saya menggunakan alat ini ya teman-teman Karena dipake udah terlalu lama Jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman Saya pernah beli yang plastik Cuma gak tahan Jadi akhirnya saya beli yang kayu kayak gini bahannya Dan tahan banget Dan sekarang akan kita tipiskan Menggunakan alat yang ini Dengan minyak yang bener-bener panas Menggunakan alat ini Kita harus hati-hati ya teman-teman Kita menggunakan api yang sedang aja Kalau minyaknya udah panas Biar pisangnya gak bosong Dan sekarang kita akan tambahin Margarin Kalau teman-teman mau nambahin Margarin yang agak asin Juga boleh ya teman-teman Ini sesuai selera kita aja Kalau blue burn kan Masih kurang asin ya Kita goreng Sampai dia bener-bener matang Dan minyaknya udah gak ada Menjijil lagi ya teman-teman Itu tandanya Pisangnya udah matang Dan siap untuk diangkat Kalau udah kayak gini Udah siap untuk kita angkat ya teman-teman Dan kita tuliskan dulu Udah jadi jemilan kita untuk hari ini Selamat mencoba ya teman-teman Dan jangan lupa dukung channel kami Dengan cara like Subscribe, komen, dan share Dan aktifkan notifikasi loncengnya juga Untuk mengetahui video terbaru dari channel kami Selamat mencoba ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax